Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua menutup seluruh rangkaian kegiatan dana alokasi khusus non-fisik yang berlangsung di Aula Balai Latihan Kooperasi. Alokasi DAK Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Papua diwujud nyatakan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUKM melalui pelatihan manajemen kooperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam berbasis kompeten, pelatihan manajemen ritel toko kooperasi, dan bisnis kooperasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengusaha dan pengelola kooperasi di Kabupaten dan Kota Jayapura serta Kabupaten Kerom dapat berkembang, mandiri, aktif menjalani usahanya. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan program pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UKM, sehingga harapan kami bahwa anggota bahkan pengurus kooperasi ini dapat dilengkapi, dibekali lebih baik lagi. Sehingga sekulanya mereka dari sini, mereka dapat mengembangkan ilmu mereka dalam kooperasi mereka masing-masing. Usai mendapatkan sejumlah materi dari narasumber berkopaten terkait tata kelola kooperasi, peserta kegiatan dapat berperan mengelola kooperasi yang telah dijalaninya sesuai ketentuan standar kooperasi. Terkait dengan pelatihan ini, saat ini ada pelatihan kooperasi berbasis kompetensi bagi bidang retail, kemudian ada bidang terkait USP, KSP, yaitu simpan pinjam, di mana pesertanya adalah para pengelola. Nah, para pengelola ini diberikan beberapa materi yang terkait bagaimana mengelola kooperasi dengan baik dan benar. Misalkan, prinsip-prinsip organisasi dan manajemen kooperasi. Ini terkait dengan kelembagaan, ketentuan, peraturan sebagai badan hukum kooperasi. Karena melalui peningkatan kapasitas SDM kooperasi, apalagi yang berbasis kompetensi, diharapkan kooperasi-kooperasi di tengah Papua ini tumbuh, berkembang, memenuhi harapan dan mensejahterakan anggota. Karena hanya kooperasi lah yang bisa melalui prinsip kooperasi yaitu Gotong Royong akan meningkatkan perekonomian anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Sementara berdirinya kooperasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tetanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Dari Kota Jaipura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.